Pemirsa Polres Jayapura melalui satuan lalu lintas membuka kembali layanan surat-surat kendaraan bike sim dengan syarat memperhatikan protokolar kesehatan, pencegahan, dan penyebaran COVID-19. Layanan tersebut telah dibuka pada tanggal 28 Mei 2020 lalu. Kaset lantas Polres Jayapura AKP Andika Tamanta Purba mengatakan, pelayanan SIM ini berdasarkan segala pertimbangan di saat pandemi COVID-19 ini saat lantas Polres Jayapura telah membuka layanan SIM pada tanggal 28 Mei lalu, tetapi dengan mempedomani protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan yang telah disediakan di unit pelayanan SIM. Berdasarkan segala pertimbangan di tengah kondisi pandem ini, sejak tanggal 28 bulan Mei, Satpas Polres Jayapura sudah mulai beroperasi kembali. Tapi tentunya tetap mempedomani protokol kesehatan yang ada untuk meminimalisir atau memutus mata rantai persebaran COVID-19. Jadi setiap pemohon diwazibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki ruang pelayanan. Di pintu ruang pelayanan disediakan juga hand sanitizer, kemudian sebelum masuk, masing-masing pemohon itu akan diukur suhu tubuhnya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak ada gejala-gejala. Andika menambahkan untuk waktu pelayanan Polres Jayapura mulai pukul 08.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Seluruh pemohon wajib mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan diantaranya menjaga jarak dan wajib menggunakan masker. Untuk petugas juga harus mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan, mengecek suhu tubuh sebelum bertugas, menggunakan masker, menggunakan face shield, dan jaga jarak. Dari Kabupaten Jayapura, Cornelia Mudomi Aini Jayapura memberitakan. Pemirsa jangan kemana-mana, Ainius Papua akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton!